Kisah Haru Bocah rela belajar di dalam gerobak demi temani sang kakek jualan roti keliling. Video yang memperlihatkan momen saat Bocah belajar di dalam gerobak roti viral di media sosial. Bocah tersebut rela belajar di dalam gerobak demi menemani sang kakek berjualan roti keliling. Video yang memperlihatkan momen saat Bocah belajar di dalam gerobak roti viral di media sosial. Bocah tersebut rela belajar di dalam gerobak demi menemani sang kakek berjualan roti keliling. Video itu kemudian diunggah di akun TikTok at RHMMDNBL, dan mendapat sorotan dari warganet. Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, terlihat seorang anak laki-laki yang masih bersekolah dasar ikut berjualan roti keliling bersama kakeknya. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada yang bisa mengawasi anak tersebut, sehingga ia menemani sang kakek dalam usaha berjualan roti keliling. Tetapi, kehadiran anak laki-laki ini tidak hanya sekadar ikut-ikutan. Selama perjalanan menjual roti, dia terus berusaha belajar. Meskipun tidak ada tempat yang nyaman, dia dengan senang hati duduk di dalam gerobak roti selama ia bisa bersama kakeknya. Awalnya, dalam video terlihat gambaran gerobak roti tua yang berada di pinggir jalan. Tetapi, jika diperhatikan lebih teliti, ada yang menarik perhatian di dalam gerobak itu. Ternyata, ketika kamera mendekati, terlihat bahwa seorang anak laki-laki sedang duduk di dalam gerobak tersebut. Dengan penuh konsentrasi, dia terlihat sedang belajar dan mengerjakan tugas di bukunya. Di sisi lain, kakek dari anak laki-laki tersebut tengah sibuk memompa angin ke roda gerobaknya.